Sudah waktunya KPK dibubarkan selamanya tanpa perlu dikenal Ditulis oleh Manuel di Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Selevel menteri saja bisa ditangkap, tapi selevel Harun Masiku yang saya gak kenal Karena memang gak terkenal, kok bisa gak berhasil ya, payah banget Habis gitu sudah payah, malah ngejek Jokowi melemahkan KPK KPK ini ayam sayur, memang orang-orangnya gak beres Sehingga pemberantasan korupsi terkesan lemah Malah yang disalahkan Jokowi Orang-orang seperti novel saja masih dipertahankan Gimana KPK mau kuat? Ini ibarat bocah, sudah kalah malah salahkan wasit KPK ini adalah lembaga antirasuah yang mungkin Megawati Soekarno Putri menyesal pernah membuatnya Tugas utama KPK sebetulnya sangatlah mulia Memperantas korupsi sampai ke akar-akarnya Megawati Soekarno Putri membangun KPK ini independen dari Presiden Agar apa? Agar justru bisa menyelesaikan kasus-kasus yang seolah-olah akan dilindungi oleh Presiden KPK saat itu sangat kuat Sampai di era Antasari Azhar ditangkap, KPK sudah kehilangan taring Antasari Azhar dipidana dengan tuduhan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya Di era tukang nasi goreng, dia dipenjara Di sana KPK perlahan-lahan dilemahkan Dilemahkan bukan oleh Jokowi Karena saat itu Jokowi masih jadi wali kota Santai saja, terus terang Saya melihat pada saat itu, KPK sudah tidak ada gigi Sudah ompong Anggapan koruptor-koruptor yang berafiliasi pada penguasa sudah berhenti Kekuasaan berganti Jokowi pun menguatkan KPK lagi Tapi secara internal, KPK sudah mengalami luka dalam Sudah dihancurkan dan dilemahkan dari dalam Saat itu belum ketahuan apa penyebabnya Saat Jokowi menjadi Presiden, KPK pun menangkap banyak orang Kembali berjaya Tapi tidak bisa sekuat saat Antasari Azhar KPK sudah berpolitik, mereka sudah tidak lagi bisa membuat keberiakan besar KPK yang lemah ini butuh cari muka Maka muka novel lah yang disirap Sehingga mendadak KPK mendapatkan muka Wajah novel membuat Najwa bersedih Langsung iba dan wawancara novel ke Singapura Orang-orang yang coba dekat-dekat dengan KPK dan cari muka Di sana awal kehancuran Najwa pun mulai hancur Namanya sudah hilang Jurnalis senior dengan ciri khas suara ngebas Dan tetapan tempul itu pun pada akhirnya Harus hengkang dari Metro TV KPK lemah sudah dari dulu Bukan karena adanya undang-undang KPK yang baru Tapi novel Baswedan dan kawan-kawan Ngebacot keras bersama para SJW yang tidak ada harganya itu Mereka bersatu suara untuk mengatakan bahwa Koruptor berutang budi Sama Jokowi dengan undang-undang baru KPK Padahal mereka sendiri yang bodoh Coba bayangkan Dimana letak profesionalitas Para penyidik KPK yang ternyata tidak terbuka Dalam mendiamkan kasus pelaporan kepada Anis Mereka ini berpolitik Yang dicidup oleh mereka adalah receh-receh Padahal anggaran besar Jiwasraya didiamkan Asrabi juga cuek Laporan terhadap Anis juga didiamkan Jadi mau harap apa dari KPK? Bayangkan saja Harun Masiku saja tidak ketemu sampai sekarang Sungguh bodoh bukan? Orang-orang KPK? Matanya ketupan apa sih? Sudah waktunya KPK ini dibubarkan Toh juga sudah ada kejaksaan agung Dengan para jaksa mudanya Yang berani untuk mengusut korupsi besar-besaran Sudah waktunya KPK gulung tikar Mereka gak patut dapat duit gaji besar-besar Dan anggaran raksasa Tapi yang ditangkap nominalnya kecil Apakah yang nominal besar amat? Karena sudah ngetip ke KPK? Saya gak tahu Tapi yang pasti nominal besar mereka tidak berani tangkap Paling besar ya hanya Setiono Vanto Itu pun dengar-dengar KPK sudah dibukakan lebar-lebar Oleh pemerintah agar Setnov ditangkap Afiamiga sampai sekarang bebas-bebas saja tuh Mana KPK? KPK sangat lemah dan sangat tidak bisa diharapkan lagi Dengan berbagai fakta di atas Kita harus paham bahwa KPK sudah tidak diperlukan lagi Sudah ada kejaksaan agung Dengar-dengar KPK ini isinya radikalis Mereka yang tidak suka negara ini Saya dapat dari sumber yang valid Udah mirip tempo belum? Hahaha Tempo kan gayanya begini Mirip kan? Saya gak berharap KPK ini dibenahi Sudah terlalu parah kerusakan internalnya Sudah terlalu banyak kepentingan politik Yang menghambat KPK Bayangkan saja teriak-teriak KPK dilemahkan Tapi ternyata memang sudah lemah sejak novel berpolitik Mau bagaimanapun juga KPK sudah harus dibubarkan Gak ada jalan lain Kalau kata Gus Dur Kita gak usah cari tikus di lumbungnya Sekalian saja kita hancurkan lumbungnya Karena tikus-tikusnya sudah menguasai lumbung Begitulah lumbung-lumbung Dugaan korupsi DKI gila-gilaan Saatnya pecat novel agar KPK bertindak Ditulis oleh Miha Alif di Sivar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama Mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ternyata tidak hanya PSI saja yang gerah dengan kelakuan Anis di DKI Golkar juga turun meminta BPK dan KPK mengusut kebobrokan Anis Bahkan Gerindra sendiri sebagai partai pengusungnya Tengah pecah suara dan minta Anis mundur Lihat saja dana setengah triliun lebih dihamburkan untuk formula Tapi tahun ini DKI tidak menjadi tuan rumah Belum dana penanggulangan corona senilai 10,7 triliun yang entah lari kemana Karena Bansos masih minta pusat Sweep tidak gratis Insentif nakes pun kabarnya telat Tapi di lain pihak ada berita Setiap kelurahan DKI mendapat tunjangan 27 juta per bulan Tidak hanya lurah saja Wakil, sekretaris, dan kepala sesi juga mendapat tunjangan hampir sama Kemana KPK? Apa belum jelas semua kejanggalan yang terang-benderang Saat menteri-menteri dicokok dengan korupsi miliaran Kenapa di DKI yang menguapnya triliunan malah didiamkan? Coba kita rangkum apa saja kejanggalan yang dilakukan Anis Hingga membuat dua parpol perang Setidaknya rakyat umum tahu Meski KPK mandul di tangan novel Sebelumnya, akhir tahun kemarin Golkar telah bersuara Seperti dilansir wartaekonomi.com Ketua fraksi partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Bako Mempertanyakan penggunaan dana virus corona baru atau COVID-19 Yang dikelola pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta Yang dipimpin Gubernur Anis Baswedak Menurutnya, dana yang diterima DKI dari pemerintah pusat Dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi Bukanlah jumlah yang sedikit Sambungnya, berdasarkan data Bantuan yang diberikan pusat kepada Anis Berjumlah kurang lebih 4,8 triliun rupiah Ia menyebut dana tersebut Diperuntukkan untuk bantuan produktif usaha mikro Subsidi gaji upah, kartu prakerja Bansos sembako jabodetabek PKH dan kartu bansos sembako Atau bantuan pangan non-tunai Sementara itu, menurutnya DPRD sendiri telah mengalokasikan kurang lebih 10 triliun rupiah Dan Pemprov DKI juga mendapat Bantuan pinjaman dari pemerintah pusat Melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero sebesar 12,5 triliun rupiah Lalu saat ini ingin menarik lagi Sebesar 1,4 triliun rupiah Dari Raperda, pencabutan peraturan daerah Nomor 10 tahun 1999 Tentang dana cadangan daerah Jelasnya pada Senin 14 September 2020 Lanjutnya, ia mengatakan Selama ini belum ada pertanggung jawaban resmi Dari Pemprov DKI Kepada Dewan dan Pemerintah Pusat Terkait penggunaan dana COVID-19 ini Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Untuk segera mengaudit Pemprov DKI Hal ini penting supaya masyarakat dapat mengetahui Uangnya itu dipakai untuk apa saja Tugasnya Kemudian kita semua tahu bahwa KPK Malah sibuk menangani para menteri Yang terkait dengan Pilkada Sedang BPK sendiri menurut Penny Cokro Malah menutupi keterlibatan Bakri Di Jiwasraya Akibatnya DKI yang amburadul Dalam pengelolaan uang Terkesan dibiarkan Kini, awal tahun ini Giliran PSI yang meradang soal anggaran Formula E Seperti diberitakan MediaIndonesia.com Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Mengungkap 3 kejanggalan terkait anggaran Formula E Kejanggalan pertama adalah Perjanjian penyelenggaraan acara Formula E Adalah antara PT JackPro Dengan Formula E Operation Limited Atau FIO Namun pihak dinas pemuda dan olahraga Yang membayar komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah Ini kan lucu JackPro perusahaan yang terkait kewajiban finansial Karena JackPro yang tanda tangan kontrak Tapi kok rakyat yang disuruh bayar Menggunakan APBD via anggaran Dispora Ujar Wakil Ketua Komisi EDPR DKI Jakarta Dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sosro Ami Joyo Dalam keterangannya pada Rabu 27 Januari Jelas-jelas Dispora tidak ikut tanda tangan Ini kalau di dunia hukum namanya Pembayaran tidak terhutan Dan bisa dimintakan pengembaliannya Jika kontraknya menggunakan hukum Indonesia Sambungnya Kejanggalan kedua adalah dasar penentuan nilai komitmen fee Yang tidak jelas Nilai komitmen fee Formula E tahun 2020 Sebesar 20 juta ponseling atau 360 miliar rupiah Angka tersebut naik 10% pada tahun-tahun berikutnya Untuk acara tahun 2020 Dinas pemuda dan olahraga telah membayar 360 miliar rupiah Berikutnya dinas pemuda dan olahraga Telah membayar 200 miliar rupiah Yang merupakan 50% dari nilai komitmen fee Untuk acara tahun 2021 Kejanggalan ketiga adalah ketidakjelasan nasib bunga bank Dari uang komitmen fee yang mengedap di bank Anggara memperkirakan setelah uang 560 miliar rupiah Mengedap selama lebih dari satu tahun Mungkin sudah dihasilkan bunga bank puluhan miliar rupiah Menurutnya ini ada potensi kerugian daerah Yang perlu dicermati pendagak hukum Rasanya sudah menjadi nasib warga DKI Yang memiliki pemimpin seperti Anis Anggaran daerah yang begitu besar Dan justru dibutuhkan di saat ini Seperti ini Malah tidak tentu arah Ironisnya pelakunya adalah gubernur Tersoleh pujaan Jakarta 58 Sampai kapan kezaliman ini berakhir? Mungkin KPK akan bersuara Jika sesama Baswedan Sudah tidak lagi di sana Pertanyaannya Siapa yang mampu memberhentikannya? Awal mulanya kita juga sempat pesimis Dengan pemerintah terkait HTI dan FPI Tapi pada akhirnya kita dibuat gembira Dan ditabah perlakuan yang menekuk mati mereka XHTI tak boleh lagi ikut mencoblos di pemiluk Sedang FPI tak berkutik Lantaran semua pendanaannya dibekukan Kini Giliran kita menanti sikap tegas pemerintah Ke Anis dan Novel Mungkin harapan itu akan segera datang Seiring diangkatnya Kapolri Listiosigit Sebelum dua itu diamankan Rakyat DKI akan terus menjerit dalam ketidakberdayaan Begitulah gora-gora Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Hargana pamit, sampai jumpa